Laporan aktivitas Gunung Api Kelut yang berlokasi administratif dan geografis yang terletak di Kabupaten Kota Kediri, Blitar, Malang, Jawa Timur dengan posisi geografis di latitude minus 7.93 derajat lintang utara, longitude 112.308 derajat bucur timur, dan memiliki ketinggian 1731 meter di atas permukaan air laut. Periode pengamatan bertanggal 2 Desember tahun 2022 Untuk klimatologi, cuaca cerah hingga hujan, angin lemah ke arah selatan, barat daya, barat, suhu udara sekitar 19 hingga 29 derajat celcius, untuk kelembapan 60 hingga 90 persen. Untuk pengamatan visual, Gunung Api terlihat jelas, asap kawan hil, untuk visual lainnya Sat.31.62 Untuk pengamatan kegembaan, 4 kali gempa tektonik jauh dengan amplitude 2 hingga 7 mm, SP 15.14 hingga 19.62 detik, dan lama gempa 57 hingga 67 detik. Kesimpulannya, tingkat aktivitas Gunung Api Kelut berada di level 1 atau normal. Direkomendasikan masyarakat dan wisatawan untuk tidak memasuki atau mendekat kawasan kawah aktif Gunung Api Kelut, Karena bisa terjadi aktivitas vulkanik tiba-tiba yang dapat mengancam keselamatan. Akan tetapi, masyarakat dan wisatawan diperbolehkan wisata di Gunung Kelut dengan memperhatikan rambu-rambu dan peraturan yang ada. Laporan aktivitas Gunung Api Kelut yang berlokasi administratif dan geografis Yang terletak di Kabupaten Kota Kediri, Blitar, Malang, Jawa Timur Dengan posisi geografis di latitude minus 7.93 derajat lintang utara Longitude 112.308 derajat bucur timur Dan memiliki ketinggian 1.731 meter di atas permukaan air laut Periode pengamatan bertanggal 2 Desember tahun 2022 Untuk klimatologi, cuaca cerah hingga hujan, angin lemah ke arah selatan, barat daya, barat, suhu darah sekitar 19 hingga 29 derajat celcius Untuk kelembapan 60 hingga 90 persen Untuk pengamatan visual, Gunung Api terlihat jelas asap kawan hil Untuk visual lainnya Sat.31.62 Untuk pengamatan kegempaan, 4 kali gempa tektonik jauh dengan amplitude 2 hingga 7 mm SP 15.14 hingga 19.62 detik Dan lama gempa 57 hingga 67 detik Kesimpulannya, tingkat aktivitas Gunung Api Kelut berada di level 1 atau normal Direkomendasikan masyarakat dan wisatawan untuk tidak memasuki atau mendekat kawasan kawah aktif Gunung Api Kelut Karena bisa terjadi aktivitas vulkanik tiba-tiba yang dapat mengancam keselamatan Akan tetapi, masyarakat dan wisatawan diperbolehkan wisata di Gunung Kelut dengan memperhatikan rambu-rambu dan peraturan yang ada Sampai jumpa di video selanjutnya